Onimusa sebenarnya sebuah serial video game yang rutin dirilis oleh Capcom sebagai publisher dan developer. Game ini pertama kali dirilis pada tahun 2001 dan setelahnya rutin dirilis hampir setiap tahun meski sempat berhenti antara tahun 2006 hingga 2011. Dan kemudian yang terakhir baru dirilis lagi tahun lalu. Salah satu karakter utamanya adalah Yuki Hideyasu atau Shoki yang ternyata terinspirasi dari samurai yang pernah ada sebelumnya dengan nama yang sama. Yuki sendiri merupakan samurai Jepang yang hidup pada periode Azushi Momoyama hingga awal periode Edo. Dia ternyata juga merupakan daimyo dari Fukui di HD Zen. Jadi sepertinya dia merupakan leluhur dari Naritsugu. Ia lahir sebagai anak kedua dari Tokugawa, Yeyasu. Sama dengan Naritsugu, ia tidak wafat dalam pertempuran melainkan karena suatu penyakit. Meskipun Onimusa adalah sebuah video game, popularitasnya membuat para penggarap film juga tertarik untuk merilis live actionnya. Namun tidak ada info lebih lanjut lagi setelahnya. Sayang sekali padahal tema samurai dengan cerita dari karakter di video game Onimusa begitu menjanjikan jika dijadikan film.